Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Belum lama ini, Google merilis sebuah aplikasi editor video untuk para kreator YouTube, yaitu aplikasi YouTube Grid. Sementara untuk aplikasi ini masih dalam versi beta atau uji coba, dan bisa dijalankan pada versi Android minimal OS 8 dengan RAM minimal 4GB. Nah, salah satu fitur yang paling saya sukai adalah untuk semua musiknya atau audionya gratis dan bisa digunakan di YouTube. Tentunya semua audionya bebas hak cipta. Dan begitu aplikasi ini dibuka, kita harus login menggunakan akun YouTube kita ya, ataupun akun Google. Nah, berikutnya klik ikon plus untuk memulai proyeknya. Di sini kita bisa memilih video ataupun foto yang akan dijadikan proyeknya. Oke, dan ini dia untuk tampilan dari halaman editor di aplikasi YouTube Grid ini. Kemudian untuk alat ataupun tool yang digunakan di sini cukup komplit ya, walaupun tidak sekomplit cup cut. Tetapi untuk aplikasi ini jelas-jelas bebas iklan. Pertama di sini ada filter, kita bisa menggunakan beberapa filter dari mulai jadul, warna hitam putih, ataupun dari filter yang lainnya. Kemudian untuk efeknya ini banyak sekali teman-teman. Nah, di sini ada efek green screen. Jadi kalau misalnya ada objek manusia, di sini bisa kita hapus untuk backgroundnya dan menyisakan objek orangnya saja. Dan yang paling saya sukai adalah efek Kaledo. Seperti ini tampilannya. Dan semua fitur bisa digunakan secara gratis. Kemudian selain efek, di sini ada penyesuaian gambar. Kita bisa mengatur kecerahan, kemudian mengatur kontras, dan di sini pun bisa kita atur untuk warna. Nah, pewarnanya bisa tajam banget ya, atau bisa biasa saja. Kemudian suhu warna dan yang lain-lainnya. Ini komplit semuanya. Kemudian selain itu, bisa juga mengatur kecepatan, mengatur volume. Tetapi sayang, untuk volume tidak bisa diboss sampai 200% ya. Di sini hanya mentok angka 100 saja. Jadi intinya untuk volume hanya bisa mengurangi saja. Tidak bisa menambahkan sampai beberapa persen lagi. Selain itu, di sini pun ada pembersih audio. Mirip seperti di aplikasi CapCut. Jadi kita di sini bisa menghapus suara bising, ataupun noise yang ada pada video. Kemudian selain itu, ada fitur-fitur lainnya, seperti futar, ganti, atur ulang, hapus, dan juga duplikat video. Kemudian di sini pun kita bisa menambahkan overlay, kemudian text. Nah, untuk text di sini bermacam-macam karakter ya. Misalnya untuk text saya buat. Nah, di sini untuk font dari text bisa kita ganti. Nah, di sini ada banyak sekali untuk jenis-jenis fontnya ya. Oh, keren sekali ini. Selain font, di sini pun kita bisa mengganti warna tulisan. Kemudian selain tulisan, di sini pun kita bisa menambahkan sticker. Nah, ini stickernya semuanya gratis, teman-teman. Wah, keren sekali ya. Saya sangat suka ini untuk sticker-stickernya, banyak sekali. Berikut untuk gift-nya juga di sini banyak. Nah, ini bisa kita lihat. Selain gift juga ada emoji. Emojinya bisa bergerak-gerak seperti ini dan bisa kita tambahkan ke video kita. Kemudian untuk suara, di sini kita bisa menambahkan perekaman langsung menggunakan mikrofon dan juga bisa mengambilnya dari YouTube ya. Nah, bisa kalian lihat. Di sini untuk musik, semuanya bebas hak cipta. Lihat lisensi penggunaan. Di sini untuk video bisa digunakan untuk monetisasi. Jadi, kalau buat YouTube kalian yang sudah monet, bisa menggunakan untuk back sound ini. Wah, banyak sekali ini. Keren-keren, teman-teman ya. Nah, kemudian selain musik yang gratis, kita pun di sini bisa menambahkan efek suara. Segala macam efek bisa kita cari secara gratis. Dan yang terakhir, kita juga bisa menggunakan back sound audio dari penyimpanan di HP seperti ini. Oke, komplit sekali ya. Kemudian kita lihat sekarang untuk efek transisinya seperti apa. Ya, kita lihat efek transisi apa saja yang ada di sini. Wah, banyak sekali ini, teman-teman, untuk efek transisinya. Dan semuanya bisa digunakan secara gratis. Salah satu contoh saya ambil. Nah, seperti ini, teman-teman. Yang lainnya. Oke, keren-keren sekali ya untuk efek transisinya ini. Kemudian untuk menyimpan video, klik ikon titik tiga yang ada di atas. Lalu pilih export. Nah, di sini untuk kualitas bisa kita atur. Tergantung dari kualitas videonya ya. Tetapi untuk resolusi 4K di HP saya ini belum bisa. Hanya bisa untuk 1080p saja. Lalu export. Dan untuk kecepatan mengexport video, tergantung dari spek HP kalian ya. Kalau HP-nya Sultan, tentu saja untuk export videonya cepat. Tapi kalau misalnya HP kentang seperti HP saya ini, ya sudah pasti lama tentunya. Kemudian setelah video disimpan, kita bisa langsung meng-uploadnya ke YouTube. Tentunya dengan menggunakan akun yang sebelumnya sudah login. Oke, teman-teman. Dan mungkin sihat saja untuk review aplikasi YouTube Grid pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.